Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Persembunyian Dewa Vientin Semakin banyak Kian Bao Tianzun mendengarkan Ekspresinya menjadi lebih serius Dan dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini Dewa Vientin Chang mengalami peristiwa yang begitu menakutkan Cepat, naik ke puncak klan Kian Bao Tianzun segera berteriak Ekspresinya terkejut Dia langsung mengerti bahwa ini akan terjadi Yuan Hun Di Zun dan yang lainnya telah jatuh ke dalam Vientin God Racer Ras Iblis tidak akan pernah menyerah Dan medan perang dari 10 ribu ras pasti akan memicu gempa besar Bahkan jika Kian Bao Tianzun adalah seorang Yao Zhu Tianzun Dia tidak akan berani mengambil acara sebesar itu Dia harus melaporkannya ke tingkat atas Pangeran Golden Crow, Little Demon King Dan yang lainnya juga mulai menghubungi pejabat senior Dan mengirimkan informasi Di medan pertempuran 10 ribu ras Situasi pertempuran berubah dengan cepat Di antara orang-orang tingkat tinggi dari semua ras Tentu saja ada sarana komunikasi Begitu peristiwa besar terjadi Berbagai ras dapat berkomunikasi satu sama lain Dan monster tingkat tinggi juga dapat mengirim orang kuat untuk datang Dan semua jenis informasi segera tersedia Itu dikirim untuk pertama kalinya Sebuah cahaya tiba-tiba menyala pada formasi komunikasi di tangan Kian Bao Tianzun Kian Bao Tianzun tampak serius Semua orang diam Ini adalah pesan dari Demon God Temple of the Demon Race Kuil Iblis adalah kekuatan teratas ras iblis Ini adalah pertemuan tertinggi ras iblis yang terdiri dari level tertinggi dari ras utama ras iblis Sekarang kuil iblis mengkomunikasikan masa depan Itu pasti level tertinggi dari ras iblis yang memiliki instruksi Napas semua orang mandek Dan Kian Bao Tianzun juga menahan napas Tidak berani bernapas Dan mulai berkomunikasi dengan formasi Dia melihat Kian Bao Tianzun terus-menerus menganggupkan kepalanya Mengatakan ia terus-menerus Dan setelah beberapa saat Dia dengan cepat menyingkirkan formasi komunikasi Kalian semua, segera pergi dan kembali ke Kam Yaozu Para pemimpin Yaozu telah memerintahkan untuk memantau medan perang dari puluhan ribu ras Dan memantau tindakan mosu Masalah para dewa ditentukan Dan masalah orang naga sejati akan dibahas pertama kali Kian Bao Tianzun berkata dengan suara yang dalam Ekspresinya serius Merasakan ekspresi khidmat dari Kian Bao Tianzun Semua orang tahu bahwa ini akan terjadi Apa yang terjadi di Vientin Gatsang kali ini terlalu kritis Dan semua etnis harus energi Meskipun kehilangan Yaozu tidak besar Yaozu juga merupakan salah satu aliansi manusia Dan secara alami memiliki sempoa sendiri Sekarang, kamu segera kembali ke Kam Tidak ada yang diizinkan untuk bertindak gegabuh tanpa perintah tingkat tinggi Kian Bao Tianzun berkata dengan ekspresi serius Bagaimana denganmu, tuanku? Pangeran Jinwu buru-buru berkata Level tinggi telah memerintahkan bahwa setelah mengirimmu kembali ke Kam Saya akan menyelidiki lokasi suku naga yang sebenarnya sesegera mungkin Dan mencari tahu keberadaan orang ini Apapun yang terjadi Kita harus menemukan tempat orang ini di hadapan iblis dan ras lain Jejaknya ada di tangan Anda sendiri Pangeran Jinwu terkejut Tuan Kian Bao Tianzun Bukankah seharusnya ras iblis saya melakukan sesuatu padanya Orang ini ada di Vientin Gatsang Dan dia tidak melakukan apapun untuk membunuh ras iblisku Pangeran Jinwu buru-buru berkata Bahwa naga sejati dan tuan kucing saling mengenal Dan pangeran Jinwu secara alami ingin berbicara satu sama lain Kian Bao Tianzun dengan sungguh-sungguh berkata Masalah ini bukan untuk saya putuskan Tetapi hal di atas berarti bahwa orang ini tidak dapat dibiarkan jatuh ke tangan ras lain seperti iblis Sekarang level tinggi telah mengirim Tianzun lain untuk datang dan mencari orang ini Kian Bao Tianzun menyipitkan matanya Hukum harta karun dewa Vientin adalah bahwa kemanapun seseorang masuk Ia akan pergi dari manapun ia berada Jika klan naga sejati benar-benar keluar dari Vientin God Tracer hidup-hidup Dia sekarang harus muncul di tempat dia masuk Tidak peduli pintu masuk mana yang dia masuki Seseorang pasti akan melihatnya Selama Anda menemukan lokasi pintu masuk yang dia masuki Anda dapat menemukan orang itu dan memblokirnya Aku akan mengirimmu pulang dulu Kian Bao Tianzun langsung memimpin Ying Mei di Zun dan yang lainnya Meninggalkan satu demi satu Setelah dia mengirim pangeran gagak emas dan yang lainnya kembali Dia juga akan bergabung dengan tim mencari klan naga sejati sesegera mungkin Dan hanya masalah waktu sebelum dia menemukan posisi klan iblis di medan perang Raja iblis kecil Masalah ini harus diberitahukan kepada leluhur Pangeran Jinwu dan Raja iblis kecil saling memandang Ekspresi mereka serius Jika Qin Chen hanya anggota suku naga sejati Mereka tentu tidak akan peduli Tetapi jika suku naga sejati mengenal Tuan Kucing Masalah ini harus diberitahukan kepada leluhur Setidaknya sebagai nenek moyang dari dua ras mereka Dapat sepenuhnya mempengaruhi pengambilan keputusan ras Yao Dan ketika Yao Zhu dengan cepat membuat pengaturan Di mana iblis berada Aura pembunuh yang mengepul melonjak Dan dunia Fang Mozu langsung berubah menjadi lautan niat membunuh Sial! Klan naga sejati Berani menyentuh klan iblisku Kamu pantas mati Untuk membunuh Kamu harus menemukan suku naga yang sebenarnya Dan kamu tidak boleh membiarkannya meninggalkan medan perang dari 10 ribu ras hidup-hidup Temukan dia dan hancurkan dia berkeping-keping Di pintu masuk klan iblis Banyak penguasa klan iblis meraung ke langit Dan orang-orang dari semua klan iblis tampak ketakutan dan membunuh Di depan para master iblis ini Banyak pemuja iblis yang berpartisipasi dalam pengalaman Vientin Gat Zhang menjadi panik dan ketakutan Niat membunuh yang begitu kuat membuat semua orang berubah warna dan tidak tahan Tumoyu dan Lingyuan termasuk di antara iblis-iblis ini Tetapi mata mereka tenang dan sunyi Dengan statusnya Mereka tentu tidak perlu takut dihukum Namun Ketika mereka berdua melihat wanita di depan tim dengan suasana yang mengerikan dan gelap Mata mereka bergetar Inikah orang yang diminta tuan mereka untuk diurus? Sebelum mereka pergi Qin Chen telah memberitahu mereka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengawasi sangguan waner Dan yang terbaik adalah mengetahui status, identitas, dan posisi sangguan waner di dalam iblis Semuanya Kalian akan segera kembali ke kam iblisku Dan yang lainnya akan segera bergerak dan mencari klan naga yang sebenarnya Dia pasti masih hidup Dewa iblis berkata dengan suara dingin Dunia bergetar Dan sangguan waner ditekan oleh kekuatan menakutkan dari yang mulia surgawi ini Matanya tenang Dan dia berkata dengan dingin Kekuatan gelap yang melonjak di tubuhnya benar-benar menahan tekanan dari yang mulia iblis Banyak penguasa iblis menatap ke atas, menunjukkan keterkejutan Setelah melihat ini, Demon Race Heavenly Sovereign tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya Dia adalah penguasa surgawi ras iblis Sekarang salah satu komandan ras iblis di medan perang 10.000 ras Beraninya orang ini tidak mematuhi otoritasnya di depan umum Di sekitar, seorang bumi zun dari ras flame demon melihat ini Matanya berkilat, dia segera mengambil langkah maju Matanya dingin dan berkata Yang mulia juga anggota ras iblis saya Dengan kekuatan seperti itu, ketika jiwa yang dalam bumi zun dibantai oleh ras naga sejati Kamu lagi di mana? Matanya dingin, nadanya dingin, dan dia memarahi Apakah perlu untuk menjelaskan kepadamu? Kata sangguan Waner meliriknya dengan dingin Berbalik, dan pergi dari sini Tatapan puncak ras iblis api terasa dingin Dan energi iblis di tubuhnya diledakkan ke langit Dalam sekejap, dunia ini diselimuti oleh cahaya ajaib yang luas Dalam cahaya ajaib yang tak berujung Sepertinya ada suara hantu yang menangis dan melolong Duka para iblis bergema Energi jahat di langit Melonjak gila-gilaan Berubah menjadi tentakel Menutupi langit dan matahari Menyelimuti sangguan Waner Ras iblis api juga merupakan salah satu ras iblis teratas Ini adalah praktisi top yang sebenarnya Tak tertandingi dalam mengendalikan lapangan Pada saat ini Klan iblis api sangat marah Dan cahaya ajaib bersinar di mana-mana Untuk menekan sangguan Waner dan memberinya pelajaran yang berat Karena Tianzun yang menunggu di sini saat ini adalah penguasa surgawi dari klan iblis api Dan komandan klan iblis di kam surga dan bumi ini Dia begitu ditegur oleh sangguan Waner sebelumnya Bagaimana dia bisa menanggungnya sebagai bawahan Dan dia juga praktisi teratas dari flame demon klan Puncak para dewa Dan dia bahkan telah menyentuh ambang pintu para dewa Dia secara alami memiliki kepercayaan diri dan keagungan ini Dan dia tidak mengajari sangguan Waner bagaimana menjadi tenang Namun, ekspresi sangguan Wan tetap tidak berubah Pada saat sangguan Waner menyapu seperti lautan yang kuat Mata sangguan Waner berkilat Dan aturan gelap yang unik di tubuhnya tersapu Tanpa diduga membawa iblis api ini ke puncak Medan energi jahat yang dibentuk oleh Zun langsung terkoyak Sangguan Waner berjalan perlahan seperti dewa iblis kegelapan Kekuatan kegelapan mencapai langit Seperti air terjun di jurang Mengalir keluar, membanting keras di atas klan iblis api Dengan keras Puncak klan iblis api menjerit Dan seluruh orang itu langsung diledakkan Dan jejak kekuatan gelap ini dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya Untuk merusak tubuh dan kekuatannya Dalam tatapan ngeri semua orang Perlombaan iblis api menyentuh puncak ambang penguasa surgawi Di bawah nafas sangguan Waner Berteriak kesakitan Seolah-olah dia telah jatuh ke api penyucian Membiarkan bau iblis api di tubuhnya Tubuh melonjak seperti gelombang Tidak bisa memadamkan nafas gelap yang disapu sangguan Waner Kekuatan kegelapan Bagaimana mungkin orang ini memiliki kekuatan kegelapan yang begitu kuat Suasana gelap yang mengerikan Ras apa orang ini Meskipun iblis saya memiliki kekuatan kegelapan Itu hanya digunakan sebagai pendukung Tetapi kekuatan kegelapan pada orang ini tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengannya Bagaimana cara melakukannya Aku ingat bahwa sebelum dia memasuki Vientin God Tracer Dia hanyalah anggota ras iblis Mengapa harta karun dewa Vientin mengalami transformasi seperti itu Setelah selesainya harta karun dewa Vientin Harta macam apa yang dia dapatkan di Vientin God Tracer Banyak setan di pengadilan terkejut, kaget, dan berbicara Asal usul sangguan Waner sangat misterius Semua orang hanya tahu bahwa identitas orang ini tidak biasa Tetapi asal usul sebenarnya hanya diketahui oleh beberapa komandan iblis di medan perang 10 ribu ras Saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan menunjukkan kekuatan seperti itu Uncak klan iblis api yang menyentuh ambang penguasa surgawi dikalahkan dengan begitu mudah Apakah kekuatan orang ini terlalu menakutkan? Terlebih lagi, orang ini berani bertindak di depan Earthmaster Puncak Flame Demon Reskan Benar saja, melihat Puncak Flame Demon klan berteriak berulang kali Demon klan Molten Sky Venerable yang datang untuk duduk di sini memiliki mata dingin Setelah mendengus dingin, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggelegar Kekuatan menakutkan dari yang mulia langit klan api iblis Dia bertahan dengan cepat, menyelimuti puncak ras iblis api Mencoba memadamkan kekuatan kegelapan di tubuhnya Tapi apa mengubahnya adalah bahwa kekuatan kegelapan sangguan Wener sangat aneh Dan bahkan Master yang mulia surgawi Tidak bisa memadamkannya dengan mudah Hah, matanya dingin Di dalam tubuhnya, nyala api yang membara menyembur keluar Berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dari Tianzun Dan dia berbicara dengan hukum, menutupi dunia ini Dalam sekejap, dunia ini sepertinya sepenuhnya dikendalikan olehnya Menjadi domain pribadinya Di bawah kekuatan Flame Demon Celestial Venerable yang jatuh Aura gelap di puncak Earth Venerable dari Flame Demon Res akhirnya padam Tetapi tubuhnya sudah terluka dan mengerikan Kata Dewi Iblis dengan mencibir Tetapi dalam senyumnya, ada hawa dingin yang tak berujung Bergemuruh, dan dalam sekejap, langit dan bumi berguncang Napas Dewi Iblis begitu agung, mengalir keluar Seolah-olah berubah menjadi Dewa Iblis Supernatural Nafas api Tianzun yang meleleh diarahkan ke sangguan Wener dan langsung tersapu Hatinya geram, karena kelakuan sangguan Wener terlalu sombong Meskipun dia berasal dari luar, dia juga seorang Dewa Iblis Keberadaan tingkat tinggi yang sebenarnya di klan Iblis terlalu lancang Tanpa memberi pelajaran kepada pihak lain, bagaimana dia bisa meyakinkan publik di masa depan Dengan ledakan, dalam sekejap, gas Iblis api cair yang mengepul menyapu ke arah sangguan Wener Seperti lautan luas yang menutupi langit dan menutupi dirinya sepenuhnya Tidak baik, baik Tumoyu dan Lingyuan berubah warna, dan pupil mata mereka menyusut Ini tembakan Tianzun, bisakah Tuan ini membiarkan wanita yang mereka tatap? Namun, bahkan di hadapan Iblis Tianzun, ekspresi sangguan Wener masih acuh tak acuh Di tubuhnya, aura gelap khusus keluar dari tubuhnya Sumber kekuatan yang mengandung aturan puncak gelap meresap, dan dia melihatnya Sangguan Wener dikelilingi oleh kupu-kupu gelap Kupu-kupu ini mekar dengan kegelapan yang indah dan niat membunuh Mereka sangat cantik dan berkibar seperti kematian Kupu-kupu Iblis yang tak terhitung jumlahnya terus terbang Dan kemudian memadat menjadi belati gelap Belati gelap ini memancarkan cahaya gelap yang menggetarkan jantung Tiba-tiba merobek celah di energi Iblis langit dan bumi Yang dikendalikan oleh Molten Flame Heavenly Lord Apa? Kata banyak orang terkejut dan terpana Apa yang mereka lihat? Sangguan Wener, seorang di Zun, menerobos dunia yang dikendalikan oleh Molten Flame Heavenly Lord Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak peduli seberapa kuat Earth Zun, tidak mungkin melawan Heaven Zun Namun, Sangguan Wener melakukannya Aturan asal gelap malam gelap Yusang Gumam Molten Tian Zun juga tampak kaget dan tercengang Kemudian, matanya dingin dan menggelegar Dan badai Tian Zun yang mengerikan menyapu tubuhnya Seolah hendak menghancurkan dunia Dan menyapu ke arah Sangguan Wener Cahaya hitam yang menyilaukan melintas di tubuh Sangguan Wener Tubuhnya tiba-tiba menjadi gelap dan transparan Seolah-olah dia berada di kehampaan lain Berubah menjadi tubuh kaca ajaib Dan kekuatan Iblis surgawi ditampilkan oleh Molten Flame Heavenly Lord Setelah dipotong, sepertinya dunia tidak lagi sama Molten Flame Heavenly Lord, apakah ini akan melawanku? Kata Sangguan Wener mengepung kupu-kupu Iblis Memegang belati giok gelap Dan berkata dengan acuh tak acuh Dengan cahaya redup mekar di matanya Dingin dan dalam Sepenuhnya mengendalikan kekuatan kegelapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!